assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di dolanan channel sebelumnya apa kabarnya nih guys udah lama ya nggak bikin tutorial lagi untuk kali ini tutorialnya kita sedikit keluar dulu ya dari mode aksesoris itu kita mencoba untuk membuat model yang digunakan untuk map editor eh map editor untuk di itulah yang bikin map yang kita bikin model dan kita coba masukkan ke map editor sebelum lanjut jangan lupa di klik dulu tombol subscribe nya jangan lupa klik jika ikon loncengnya biar update terus upload dan ataupun tutorial tutorial terbaru dari dolanan channel Oke guys kali ini saya akan memberikan tutorial ini buat temen-temen yang ingin bikin model buat map ya Nah di sini saya eh pertama bikin ininya dulu guys ini bestpad nya ya bikin model map gitu aja Oke nanti ini folder yang akan saya gunakan sebagai bestpad nya nanti kita bikin model simple aja ya bikin model warung misalnya nanti bikin model warung kita coba eh di tes di map editor gitu nanti untuk pembuatan modelnya ya kita pakai blender nanti saya bikin tiga step ya ya mungkin pertama untuk pembuatan model model warungnya misalnya atau model yang mau kita pakai kemudian yang yang kedua eh yang pertama itu ya full tekstur gitu sama tekstur yang kedua bikin sedonya jadi nanti biar ada bayangannya gitu yang ketiga bikin collision collision itu ya mungkin jika kalian ingin nanti modelnya itu di map kalau ditabrak itu mentok gitu ya guys kayak tembok gitu nabrak gitu biasanya kan ada yang tembus nah itu nggak pakai collision nah nanti disini saya akan jelaskan untuk full lah ya jadi model mapnya plus tekstur sama shadow nya terus juga sama collision Oke kita bikin simpel aja disini saya tambahin dulu root objek disini nah ini diri name aja namanya model model gitu aja ya oke kemudian kita bikin aja nih Hai disini sebuah cube Hai nah ini ceritanya eh nanti untuk model bebas ya kalian mau bikin apa gitu bebas nah ini saya contoh bikin ya yang simpel-simpel aja contohnya saya mau bikin warung Oh ini saya nyalain dulu nih biar Hai kelihatan yang dipencet apa-apa apanya gitu oke ini ke biar bentuk warung gimana ya Hai ke ini di kecilin dulu oke eh eh Hai ya mungkin untuk model nanti kemudian kita bikin atap disini ini jadi kalian bisa ini ya bebas mau bikin apa gitu ya ini mah saya bikin untuk cara simpelnya aja gitu jadi biar eh yang penting gimana sih nanti bisa modelnya bisa masuk di game gitu ini di mirror aja biar mudah oke kemudian kita bikin atap disini ini ini gini aja ya guys ini keatasin biar kayak rumah gini mungkin ya oke kemudian ini kita bikin lagi disini hmm oke oke segitu kemudian eh kita seleksi aja nih sini kita extrude ke depan sini oke kemudian ini juga kita extrude biar kayak rumah ini juga kita extrude biar kayak rumah nah gini aja ya guys nah gini aja ya guys ya anggap aja mirip lah gitu ini sepertinya terlalu lebar oke ceritanya gini aja lah ceritanya ceritanya ini sebuah warung nah untuk teksturnya kebetulan saya udah download kalian download aja di google nih saya download model atap kayak gini cari aja yang atap seamless gitu ya kemudian sama model warteg nih model warung eh apa tekstur buat warung nanti buat tampak depannya nah caranya seperti apa kita lanjut nah jangan lupa ini kita ubah dulu ke format TGA saya pakai ini nih TXT BMP ini kita drag aja kesini nah pastikan nih untuk ukurannya itu kelipatan dari ini ya mungkin bisa 256 512 1024 gitu nah pokoknya kelipatan dari ini nah ini kita save as targa nah ini namanya atap atap aja ya atap TGA nah ini udah ada atap TGA kemudian ini apa nih warung ya file save as targa warung nah oke nanti kedua ini kita masukkan di folder basepadnya oke ini kita cut aja ini kita cut pindahkan ke tadi kita bikin ini tutup aja nah ini model map nah kita bikin aja nih tekstur oke ini kita paste disini nah ini kita ada yang atap sama warung oke kita mau lanjut lagi kesini nah untuk model ini berarti kita bagi dua aja ya guys kita bagi dua jadi atap sama hmm apa namanya tembok gitu lah ya ini buat eh depannya ya apa bangunannya gitu ini buat atapnya oke kita ambil aja nih oke ini kita selection wah ini masukin dulu nih guys disini nih guys masukin ke root objeknya masukin ke root objek sini nah ini pastikan ada di dalam root objek gini ya root objek model oke kalau udah hmm nah ini kan bagian eh ini ya buat temboknya kemudian ini buat bagian atapnya oke selanjutnya masuk ke tekstur sini kita tambah aja nih tambah kemudian kemudian ini dip spek aja ya dip spek nah teksturnya oh ini belum di setting guys lupa nih nah ini folder bestpadnya lupa kita arahkan ke yang kita bikin tadi nih model map nah disini model map kita select dulu oke kemudian ini tekstur kita ambil dari dalam sini tadi ya tekstur atap TGA nah atap TGA nah nanti nah ini di klik plus ya biar muncul TOBJ nah ini kita setting lagi nih ke TOBJ nah itu ke TOBJ kemudian setting ini di UV repeat ini di centang nih dua ini di centang tujuannya biar nanti kita bikin untuk atap seamless ya jadi tekstur atapnya kecil nanti bisa ngikutin ke semua permukaan model ini jangan lupa di setting ke UV map nya oke kemudian ini coba kita tampilkan oh ini belum nih atas nah ini kan masih kayak gini ya guys oke selanjutnya kita sesuaikan nih ini tampak atas aja kemudian ini atap oke kita seleksi hmm from view oke ini kita scale aja sesuaikan aja scale nah jadi fungsi jadi untuk fungsi UV repeat tadi nih yang disini ini jadi untuk ketika kita ngelewatin dari tekstur yang ada itu dia akan tetep ini ya tetep ada teksturnya nah kalau ini di ilangin nih nah ini akan hilang posisinya sama yang UV juga nah makanya ini kita centang jadi dia kalaupun ini di scale lebar gini dia akan tetep ngikutin nah seperti itu oke ini segini aja kali ya kegedean gak nih guys nah segini kali kita coba lihat nah udah segini aja kemudian untuk spekular kita turunin aja biar gak 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 ada efek hmm genteng kan gak ini ya gak gak kayak cermin gitu nah makanya dikurangin spekularnya oke kemudian next kita lanjut ke ke bagian ini nah kalau bagian ini kita apply modifiernya dulu nih mana nih ini kan di mirror ya nanti biar bagian tampak depannya bagus nah ini di apply dulu kemudian sama seperti tadi kita tambahkan disini material untuk ini kita dip spek aja gak apa-apa ini jangan lupa kita ambil yang warung nah ini kita plus ini kita ke UV map nah ini kan masih masih berantakan ya kita sesuaikan nih pertama yang bagian depannya dulu ini kita atur untuk bagian depannya oke semua teman pertannya semakin teman tau teman oke kurang lebih seperti ini kemudian temboknya kita warna ke hijau aja selamat menikmati oke udah jadi guys seperti ini mungkin biar lebih cantik ya kalian nanti mungkin bisa sendiri ya ini juga kita apply dulu nih apply location nah ini untuk model warungnya udah jadi nih guys nah seperti ini ya mungkin kalian nanti bisa bisa bikin lebih bagus ya ini mah cuma apa namanya gimana sih biar masuk game gitu nah ini kita kecilin lagi nah ini adalah untuk model bangunannya selanjutnya kita bikin untuk sedonya nah ini untuk dua model ini kita copy nih atau kita shift D aja nah ini kan terpisah nih ya nah ini kita ctrl C join jadi ini ada model terpisah nah ini ini nanti untuk materialnya kita ganti nih disini kita hapus hapus aja nih salah satu kita hapus hapus aja semua ya kita bikin material baru disini new kemudian ini shadow only nah gini doang nih nah jadi ini buat shadow nya nanti efek bayangan gitu ya nah ini guys udah oke kemudian yang ketiga ini kita hide dulu nah ini yang ketiga shadow ini kita apa namanya copy lagi nih duplikat lagi shift D nah jadi dua kan guys oke gini kita hide satu nah yang satu ini kita bikin disini scs part ini nah di scs part ini kita tambahin nih disini nah kita namain col double l maaf nih bukan bukan jorok nih ya col bukan coli bukan col nah ini col kemudian di sign nah untuk mengetes udah masuk disini belum kita hide yang gambar mata ini nah ini berarti kita udah masuk kesini kalau default part itu yang ini tiga ini kan nongol tiga nih nah ini kita hide nah biar jadi collision ini ini kita masuk ke material nah di materialnya ini ini kita duplikat dulu nih biar yang sedo gak ikutan ini kita duplikat udah atau mungkin kalian bisa ini dihapus nanti bikin new material gitu bisa nah untuk material disini kita pakai yang ini none none nah jadinya seperti ini guys transparan ini nanti akan dijadikan untuk collision atau kalau ditabrak ya nabrak gitu kayak nabrak tembok gitu ya nah ini jadi beda sama kalau kita bikin aksesoris atau bikin mode bus gitu ya kalau dia kan pakenya collision collision mana nih nah ini collision locator ya pakai collision locator atau bisa juga model ini pakai conveg disini nah ini biasanya cuma ini karena buat model map jadi untuk collisionnya kita harus pakai yang ini scs part kita tambahin namanya col col ya ini bukan coli col nah kemudian untuk materialnya pakenya yang none ini none oke kalau udah ini semua kita apply location apply location and rotation oke seperti itu guys kalau udah kita coba export nih guys kita export gimana nih nah ini untuk defaultnya nanti kita bikin aja nih model misalnya model nah di dalam model model test gitu aja ya model test atau model warung boleh model test aja lah model test oke kemudian ini ini di euro truck ya nah ini namanya model test model test test oke ini kita klik pack mode oke disini udah berhasil guys kita tutup dulu kita cek di folder mode nya nah ini udah masuk ya model test ini model test ini model PMD nah ini udah ada kemudian selanjutnya kita bikin devnya devnya masukin aja disini ya dev terus model eh word ya dev word 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 nah dev word nah ini nanti disini bikin devnya kita ambil dari base yang udah di ekstrak buat sampelnya disini ada dev word kemudian kita ambil yang salah satu aja nih model nih kita copy kesini kemudian isinya kita rename edit maksudnya ya nah ini kita hapus nih yang gak perlu ini dari kurung-kurawal ini ke atas oke ini kita hapus ini kita sisain satu aja ini juga boleh dihapus aja ya gak kepake nah kita sisain satu gini nah untuk membuat devnya ini model ini gak boleh sama nih ini kan model 0 udah dipake nih sama PCCS nah ini misalnya disini kita model terserah kalian misalnya inisial kalian ya apalah boleh kalau disini saya pake DC nah ini model DC 0 misalnya nah model DC dimana nih letaknya itu sesuai dengan directory yang tadi di blender ini directory ini model test namanya model PMD oke kita cobain ini model kemudian test test kemudian ini namanya model PMD oke ini kita save kemudian misalnya kita mau bikin kategori gitu ya mau dikategoriin biar istilahnya nyarinya gampang kategori bener gak ya nulisnya kayak gini ya mudah-mudahan bener lah kategori titik 2 kategorinya DC misalnya DC ini pakai kurung 2 nih kayaknya kalau gak salah apa namanya tanda petik oke seperti ini kita save kategori DC oke kita close dulu kemudian yang def ini kita masukkan ke yang folder mode tadi model tadi ini store oke ini udah masuk ya jangan lupa untuk folder mode nya dikosongin dulu ya semua takutnya terjadi crash oke kita coba di map editor ini kita tunggu loading perfect data oke nanti oh iya jangan lupa nih kalau buat nge-save nya nanti kita bikin dulu ya folder di dalam di dalam instalasi ets nya ya ini kita close dulu nih nanti nah ini di dalam instalasi ets nya di yang pas bin license dan yang lain-lain ini kita bikin folder namanya base nah kemudian bikin folder def sama map ini atau map doang juga boleh ini map nah kemudian ini kita hapus aja ini kita delete nah jadi bikin folder di dalam instalasi ets nya base kemudian di dalam folder base bikin def map nah nanti untuk map itu kita nyimpannya disini ini yang nanti kalau kita nge-shape terus mau di running coba ya ini yang kita ship kita bikin format ship ya di run pakai win run di ship kemudian masukkan ke mode mode lagi eh kok blender sih mana tadi nah ini di map editor oke ini ceritanya kita bikin aja ceritanya model disini ya ini kita masukkan model jalan ya model road sini sampai sini aja lah udah oke ini jalan tanah udah gak apa-apa kemudian kita tambah lagi model model disini ya model biar gampang kita pakai ini content browser ini dulu kita hilangin dulu content browser nah disini tadi kan kita bikin kategori ya nah ini kita lihat disini kategori ini ke model dulu nih bagian sini klik model kemudian kategori tadi kan kita bikin kategori DC ini ada satu kita klik nah ini untuk model udah ada oh bagian sini belum di ini guys teksturnya belum digeser tadi oke gak apa-apa kita coba aja nah ini kita klikkan dulu ke yang node hijau ini kemudian kita klik disini mungkin ditambah lagi disini tambah lagi disini oke kalau udah kita coba view burung ini mana ini kita lihat nah ini guys ini dia untuk warungnya nah ini jadi ini tadi model apa namanya shadow ya shadow yang kita bikin tadi kemudian nanti kita coba tes run map ya kemudian kita coba apa namanya tes coba kita tabrak gitu apakah collisionnya bekerja atau enggak oke kita save dulu nih map nya file save nah ini kita namain tester 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 kita save oke kalau udah nah yang tadi ini kita buka nah ini udah yang map tester tadi tadi kan foldernya kosong disini ya nah ini kalau kita save udah ada ini nah selanjutnya ini kita zip pakai winwar kita archive formatnya zip store oke nah kemudian yang map ini masukkan ke folder mode oke ya nah jadi nanti di folder mode ada map sama model yang kita buat tadi kemudian kita masuk lagi ke map editor nah ini kita coba run map nih disini run map klik kita coba nih mau nyoba untuk collision nya jadi collision nya bisa tembus enggak sih modelnya nah gitu kita coba disini oke ini kita udah masuk ke model run map ya oke guys ini kita lihat disini modelnya udah nampak yang kita bikin tadi oke kita tes untuk collision nya bisa work enggak gitu oke kita mulai dari ujung sini aja oke kebabel sen kebabel sen oke oke kita coba disini ancang ancang guys oke nah oke berarti collision nya berhasil gitu ya atau walk yang tadi kita bikin untuk collision itu yang col itu oke kita coba coba lagi nih guys nah udah ya mungkin seperti itu untuk collision ini untuk shadow juga berhasil ya ini untuk shadow udah bisa atau mungkin satu lagi nih kita coba satu lagi deh ini oke ini juga bisa kemudian ini kita coba misalnya dari atas nih guys kita pakai kamera 0 ini taruh di atas ini mencelat enggak coba guys nah ini berarti ada collision nya nih itu mencelat guys aduh 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 langsung 100% oke collision nya udah bisa ya mungkin itu aja dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum wr. wb